Senat Harapan Bangsa Memasuki Ruangan Hadirin dimohon berdiri Senat Harapan Bangsa Memasuki Ruangan Rame amus igitut, iuvenez dus sumus O secundam iufentutem, osmoestam senetutem Nus Avedi Pudumus, Nus Avedi Pudumus Hifat Amna Emria, Hifat Professores Hifat Amna Emria, Hifat Professores Hifat Membrum Tua Libi Hifat Membrat Per Libi Hifat Senatores Hifat Senatores Nus Avedi Pudumus, Nus Avedi Pudumus Nus Avedi Pudumus, Nus Avedi Pudumus Peribu Girawan selamat menikmati 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 melalui satu proses yang panjang kami bersyukur bagi semua yang telah bekerja keras para dosen yang telah mengajar, mendidik penolongan anak kami sehingga selesai terima kasih bagi semua pimpinan lembaga, terima kasih bagi semua pimpinan lembaga, rektor, para direktur, semua para ketua jurusan, para sekdep, dan semua yang telah mendukung staff administrasi, staff keuangan semuanya. selamat menikmati 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 seperti Zoom, Apple, Amazon justru meraih rekor pada saat pandemi. Seperti ini, karena semua bisnis harus mengadopsi teknologi secara lebih luas lagi dan dengan lebih baik. Sebagai akibatnya, persaingan akibat kehadiran banyak bisnis baru di dunia daring juga menjadi sangat ketat dan membutuhkan keahlian, kemampuan baru, kemampuan pemasaran yang lebih baik menggunakan teknologi, kemampuan distribusi dan logistik yang lebih efisien daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, precision marketing menggunakan data science, kecerdasan buatan, machine learning, dulu masih merupakan wacana akademik, tetapi sekarang sudah menjadi kebutuhan yang nyata. Lulusan harapan bangsa tahun ini telah dilengkapi dengan penguasaan teknologi terkini seperti artificial intelligence, data science, machine learning, yang tentu dapat menjadi kekuatan keunggulan Anda menghadapi peluang baru ini. Sebagian dari lulusan kita bahkan sekarang bisa bekerja untuk klien dan perusahaan luar negeri dari tempat tinggal mereka di kota Bandung dan di kota-kota lain. Ini tentu membutuhkan keberanian untuk mencoba hal-hal baru, untuk menembus pasar internasional dan global yang sebenarnya tidak ada hambatan apapun. Meskipun penerapan teknologi informasi dan komunikasi di negara kita relatif tidak ketinggalan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, ada hal-hal yang secara fundamental juga harus dibenahi di negara kita. Kita masih merupakan negara konsumen dan target pasar dari perusahaan-perusahaan multinasional, sementara perusahaan-perusahaan nasional kita belum mampu mendunia. Kita masih senang menjual barang mentah, mengimpor, dan menjual sumber daya alam kita. Kita masih merupakan konsumen, bangsa pengguna belum menjadi penghasil teknologi. Lebih serius lagi, etos kerja di negara kita masih cukup tertinggal. Belum semua terbiasa dengan kerja keras, berorientasi pada tujuan, berorientasi pada hasil, berpikir jangka panjang, mendahulukan kepentingan bersama, toleran, berintegritas, mendahulukan prestasi daripada prestise, mengutamakan kualitas kerja, bekerja efisien, menjaga kesinambungan, mengurangi polusi, memperhatikan kualitas hidup, disiplin, bersih, suka membaca, menulis, menggunakan data dan logika, dan seterusnya. Tentu hal-hal ini adalah tantangan bagi saudara sebagai sarjana harapan bangsa. Bagaimana saudara bisa memanfaatkan peluang yang memang terbuka lebar, tetapi sekaligus juga memperbaiki hal-hal yang harus kita benahi. Untuk itu para wisudawan perlu mengingat bahwa Anda dibekali dengan pola Q3CP selama di kampus. Qualification, Anda punya kualifikasi global. Competence, Anda punya kemampuan yang up to date. Karakter, Anda telah dilengkapi dengan pendidikan karakter yang unggul. Bahkan mengenali calling, panggilan Anda untuk membuat Indonesia lebih maju. Jadi sebelum meninggalkan kampus, ada beberapa pesan penting dari saya buat saudara. Pertama, jadilah seorang yang senang belajar atau disebut lifelong learner. Ilmu Anda masih terbatas, senanglah membaca, menambah pengalaman, ambil pelatihan-pelatihan, sertifikasi, bahkan studi lanjut. Kedua, miliki cita-cita yang besar. Berpikirlah bebas, hari ini dunia terbuka. Berpikir mandiri dan kreatif, jangan hanya mengikuti apa yang sudah ada. Lakukan terobosan yang baru. Ketiga, jadilah manusia yang berkarakter unggul, punya sikap positif. Terhadap diri sendiri, menjadi orang yang bertanggung jawab, mandiri, tidak perlu tergantung kepada orang lain. Terbuka, percaya diri. Terhadap pekerjaan Anda, fokus orientasi pada tujuan. Efisien, kerja keras, tangguh, proaktif, menunjukkan komitmen dan bisa dipercaya. Kemudian, bersikaplah positif juga terhadap orang lain. Jangan sombong, bisa bekerja sama, bisa mendengarkan berbagai ide dari orang-orang yang bekerja sama dengan Anda. Keempat, pahami tujuan dan panggilan hidup Anda. Anda sekolah sampai pendidikan tinggi, tentu tidak sekedar hanya untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan keluarga Anda. Untuk sekedar makan, Anda tidak perlu jadi sarjana. Pendidikan Anda harus memajukan kehidupan, taraf hidup martabat, dan cara berpikir bangsa kita. Kenali panggilan Anda dan kesempatan Anda untuk menjadi terang di lingkungan di mana nanti Anda bekerja. Andalkan Tuhan senantiasa. Pandemi ini menunjukkan bahwa kemampuan kita semua terbatas. Terakhir, berjejaringlah, binalah hubungan seluas mungkin, sesama teman, sesama sarjana lulusan harapan bangsa, dan binalah hubungan terus dengan kampus dan alumni harapan bangsa lainnya. Saya ucapkan selamat kepada 58 lulusan yang meraih predikat cum laude pada tahun ini dan lulusan tercepat harapan bangsa tahun 2020. Kita bangga sekali karena beberapa dari mereka berhasil mendapatkan kepercayaan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti Accenture, kemudian perusahaan yang terkenal di Indonesia, berbagai bank nasional, dan perusahaan BUMN. Kita pakut bersyukur karena semakin banyak perusahaan-perusahaan global, multinasional, yang datang ke kampus untuk merekrut lulusan kita secara konsisten. Accenture Malaysia, 13 kali ke kampus kita. Google Singapore, Ernst & Young, ISFnet dari Jepang, KPMG, Anabatic Technologies, Iris Worldwide, PT Telkom Indonesia, Telkomsel, Astra, Dexamendika, Slumberjee, BCA, masih banyak lagi rekan-rekan kita, perusahaan mitra kampus. Bahkan pada hari ini di tengah situasi pandemi di mana terjadi resesi ekonomi, cukup banyak dari Anda, satu dari tiga ini sudah bekerja. Bahkan direkrut pada saat-saat banyak perusahaan mengurangi karyawan. Selamat untuk Anda semua, dan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, tetap semangat, dan tetap percaya bahwa ilmu yang Anda dapatkan membuat Anda unggul di marketplace. Selain prestasi lulusan, saya ingin juga menceritakan sebagai ucapan syukur kita untuk prestasi sivitas kita di taraf nasional dan internasional selama satu tahun terakhir. Pertama, Kevin Juan, Jonathan Jefferson, mahasiswa dari Supply Chain Management. Ini adalah mahasiswa angkatan pertama dengan aplikasi yang dikembangkannya, belanja ikan, dan menerapkan ilmu logistik yang dipelajarinya di Prodi Supply Chain Management, dan meraih penghargaan menjadi top five pahlawan digital UMKM 2020 dari Kementerian Kooperasi dan UKM Indonesia. Kita berikan aplaus buat Kevin. Sangat membagakan, karena dia berhasil memangkas operasi logistik yang sebelumnya sangat tidak efisien di negeri ini. Kemudian ada Natasha Julian dan Daniel Alexander, mahasiswa teknik informatika, yang meraih proyek terbaik dari Google melalui program Bangkit, pendidikan programmer di Indonesia. Melalui prestasi mereka, antara lain karena mereka berprestasi, ITHB juga dipercaya menjadi mitra pendidikan Google dari sedikit perbulan tinggi yang dipercaya menjadi mitra Google di Indonesia. Kemudian ada tim mahasiswa sistem informasi meraih juara dua dalam kompetisi akademik internasional untuk setara proposal di Universitas Widya Tama Desember 2019 yang lalu. Tim ITHB juga meraih finalis 10 besar nasional kompetisi national business ideas oleh techno-entrepreneur klub dari ITB, Institut Teknologi Bandung pada bulan April 2020 yang lalu. Tim yang lain lagi dari ITHB menjadi semifinalis national business plan competition di National Agritech Festival and Exhibition Universitas Brawijaya bulan September 2020 yang lalu. Tim mahasiswa sistem informasi meraih 10 besar BINUS Information System Case Competition di BINUS University pada bulan Oktober 2020. Tentu kita semua bangga atas prestasi ini dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bagi para mahasiswa yang masih menempuh studi di kampus ini, saya mendorong saudara untuk menjadikan prestasi kakak angkatan saudara itu menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat saudara. Saya ingin ceritakan sedikit prestasi dari seorang mahasiswi kita yang menjadi lengser pembawa panji institut. Saudari Eveline Stefani Wangsa, mahasiswi akuntansi 2017, prestasi akademiknya luar biasa IPK 3,98. Kita berikan aplaus. Selain berprestasi secara akademik, saudari Eveline aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dia menerima beasiswa rektor masuk ke dalam Dinsley selama 6 semester berturut-turut, menjadi asisten dosen di berbagai mata kuliah, perpajakan, pajak lanjutan, kemudian menjadi ketua divisi logistik dalam acara outbound, kemudian menjadi bendahara dalam berbagai kompetisi pekan olahraga, aktif di Hima, dan menjadi bendahara dalam acara accounting gathering, seminer akuntansi untuk millennials, bahkan menjadi mentor dalam berbagai acara outbound. Dengan prestasinya ini, Anda bisa melihat bahwa studi di kampus bukan hanya di kelas, tapi Anda bisa membentuk pribadi Anda secara keseluruhan dengan berbagai kegiatan yang lain. Untuk mendorong meraih prestasi yang lebih baik, kampus kita juga memfasilitasi dengan memberikan berbagai beasiswa. Semester ganjil yang lalu, ITHB memberikan beasiswa rektor sejumlah Rp543 juta untuk 193 mahasiswa. Dan di semester genapnya Rp134.950.000 untuk 44 mahasiswa. Kemudian Yayasan juga memberikan beasiswa Yayasan, di semester ganjil sebesar Rp1.378.719.000 untuk 173 mahasiswa, dan Rp1.559.092.000 untuk 292 mahasiswa di semester genap. Tentu semua insentif ini ditujukan agar Anda semua bersemangat, meraih prestasi yang membanggakan. Dan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya membacakan beberapa kesan-pesan dari alumni untuk menjadi masukan bagi kita semua. Dan menjadi motivasi juga. Pertama dari Dora Meisinta, dari Sistem Informasi, dosen favoritnya adalah Ibu Cudviarni, MT. Kesan dari Dora, ITHB punya dosen, staff, bahkan cleaning service yang baik, ramah, dan saya betah kuliah di ITHB. Terima kasih Dora. Mata kuliah yang dipilih juga bermanfaat, mudah dimengerti. Kemudian kuliah, selama kuliah saya dibantu oleh dosen dan staff. Bahkan Rektor Ketua Yayasan pun ikut ambil bagian mengajar, sehingga saya merasa terharu dan merasa dipedulikan secara sungguh-sungguh. Terima kasih Dora. Kedua, Mia Novita dari Akuntansi, dosen favoritnya Bapak Dr. Bobby Saputra, CFP, CDM, CSRA. Kalau hidup itu seperti sebuah perjalanan travel, maka ITHB ini adalah salah satu destinasi terbaik, best destination menurut Mia. Yang memberikan pengalaman berharga untuk jadi bekal dalam perjalanan hidup ke depan. Terima kasih Mia. Yang cukup menarik juga dari Gary Rahmat Hartanto, jurusan manajemen, dosen favoritnya, Bapak Regi Sanjaya, MM, sekarang ada di Amerika Serikat. Masa kuliah di ITHB adalah masa yang sangat berkesan. Saya dapat belajar banyak, mencari pengalaman banyak, mengurus organisasi, saya mengasah pikiran, belajar berargumen, berdebat, beradu pendapat dengan dosen, teman-teman. Bahkan saya menemukan teman hidup saat saya berkuliah di ITHB. Yang akan menghabiskan hidupnya dengan saya, saya juga bisa merayakan keberhasilan tiap semester dengan teman-teman. Menunjukkan kita semua melakukan yang terbaik selama setiap semester. Kesimpulan dari Gary, kuliah di ITHB adalah buku, pesta dan cinta. Luar biasa. Terima kasih Gary. Ketiga, dari Kevin Suryajaya Sumarto, Informatika, dosen favoritnya luar biasa, Ibu Insinyur Inge Martina MT. ITHB adalah kampus yang berbasis teknologi, yang update, selalu mengikuti perkembangan zaman, cocok untuk generasi milenial. Terima kasih untuk kesan, saudara-saudara sekalian. Dan kami juga tentu harus menyampaikan ucapan permohonan maaf, baik kepada mahasiswa dan orang tua, jika ada perkataan pelayanan kami yang kurang selama Putra Putri Bapak Ibu berkuliah di kampus ini. Kepada seluruh Ketua Departemen, dosen, dan staf, saya ucapkan selamat dan terima kasih atas dedikasi saudara, sehingga kita bisa merayakan keberhasilan kita pada hari ini. Juga kepada Panitia yang telah bekerja keras, Ibu Ken Ratri Retno Wardani, S.KOM MT, Bapak Riki Dode Sianturi, STMT, kami semua menyampaikan terima kasih atas upaya yang telah diberikan. Sekali lagi, kepada seluruh orang tua, wisudawan, wisudawati, saya ucapkan selamat. Mari kita doakan Putra Putri kita mampu memanfaatkan peluang ini yang ada ke depan, meningkatkan potensinya terus dalam perjalanan hidup mereka. Kepada para wisudawan, ini tentu bukan akhir, tapi awal perjuangan Anda. Selamat atas keberhasilan Anda, selamat bergabung sebagai alumni dalam keluarga harapan bangsa. Kiranya Tuhan memberkati langkah-langkah kita semua ke depan. Terima kasih. Senyuman adalah tanda kegembiraan. Integritas membawa kita pada kesuksesan. Aku belajar untuk selalu bekerja keras agar segala impianku tercapai. Dan disinilah aku, menemukan langkah tepat untuk memulai impianku. Kuliah nyatanya bukan sekedar belajar tentang apa yang tertulis di kertas, tetapi juga mengasah dan membentuk karaktermu menjadi siap untuk menjalani karir impian kita masing-masing. Ada saatnya aku berada di titik terendahku. Tersyukur, aku berada di titik terendahku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yaitu di ITHB. Mama, Papa, terima kasih ya. Sekarang aku sudah lulus. Sekarang giliran aku yang membahagiakan kalian berdua. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Yayasan Petra Harapan Bangsa, Dewan Pembina Insiden Teknologi Harapan Bangsa, Tektor Insiden Teknologi Harapan Bangsa, Bapak Ibu dosen, para wisudawan tahun 2020, serta subitas akademika ITHB yang saya banggakan. Terima syukur saya pajatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan anugerahnya momen indah ini dapat diselenggarakan. Perkenalkan, saya Kevin Johan Jonathan Jefferson di Sudawan ITHB tahun 2020, program studi supply chain management tahun 2016. Saya mengawali mimpi saya pada tahun 2016. Saat itu adalah momen awal ketika saya harus memilih kemana pilihan penting dalam hidup saya untuk berkuliah. Ketika itu, saya diterima untuk berkuliah di salah satu pergulungan gigi negeri terkebuka di Jakarta dan juga diterima pada program Biasiswa Gerakan Enggerja Belajar dari ITHB. Dua berkat Tuhan yang luar biasa ini membuat saya harus memilih mana yang terbaik dalam hidup saya untuk bisa mengenai panggilan saya. Puji Tuhan, berkat doa ibu saya, dia mendapat damai sejahtera untuk mendukung saya memilih ITHB sebagai wadah yang mendidik dan membentuk saya. Apa yang menjadi hasil doa dari ibu saya ternyata benar. ITHB adalah pilihan yang terbaik. Awal ketika saya berkuliah tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang membuat saya sempat khawatir akan kehidupan saya di luar kota dan biaya yang dibutuhkan. Saat itu orang tua saya mengalami kegagalan bisnis dengan kerugian yang cukup besar dan membuat kehidupan ekonomi kami berubah drastis. Ayah saya sampai mencoba berbagai profesi untuk tetap membiayai hidup keluarga ketika saya saat berkuliah. Doa, semangat, dan hubungan itulah yang membuat saya mau bangkit dan berhasil. Puji Tuhan, Tuhan memang selalu menempatkan rencananya yang luar biasa dalam hidup saya. Saya memahami panggilan hidup saya untuk bisa berdampak bagi Indonesia saat saya percaya untuk menjadi formatur dari jaringan persekutuan mahasiswa Kristen seluruh Indonesia. Tidak hanya itu. Saat saya mencoba untuk memulai bisnis, Tuhan mempercayakan saya mendapat hibahnya. Permodalan dari Kementerian Riset dan Teknologi untuk membuat BelanjaIkan.com. Sebuah platform yang pasang perikanan yang membantu nelayan lokal untuk memasarkan produk ikan segar secara online. Dimana saat ini BelanjaIkan.com juga mendapat penghargaan sebagai top part inovator dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai mitra strategis pemerintah. Semua pencapaian tersebut nyatanya bukan karena kehebatan saya, tapi karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Saya bersyukur karena belajar langsung dari Bapak Bersik Tarigan dan Bapak Samuel Tarigan selama 4 tahun berkuliah di PHB yang meminah dan memimpin saya untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki tujuan dan berdampak bagi Indonesia. Pesan saya kepada rekan-rekan Wusudawan, mari kita manfaatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini untuk menghasilkan sesuatu yang tidak hanya menguntungkan bagi diri sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat dan berdampak bagi orang lain dan bangsa kita. Jangan berpikir kecil, tetapi berpikirlah untuk memulai sesuatu inovasi dan geberatan besar yang bisa mendistrupsi sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi hal yang lebih baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan bagian kisah dari hidup saya. Saya yakin, saya ada kisah hidup yang lebih luar biasa dari rekan-rekan semuanya. Terakhir, saya mau menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir dalam perguruan gigi bagi saya adalah harta yang berharga. Saya bisa mengalami perubahan menjadi lebih baik, tetapi ada yang paling berharga. ITHB mau memberikan kepada saya pemahaman yang lebih penting selain ilmu pengetahuan, yaitu hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena saya percaya bahwa kebenaran Tuhan akan memerdekatan kita dari segala sesuatu yang buruk yang mengukar kita. Veritas posli beratit. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman wisodawan, nama saya Giri Rahmat dari manajemen. 7 Agustus 2017 adalah hari pertama kali saya melangkakan kaki di ITHB untuk menjawab tantangan perkuliahan. Cemas, rasa ragu, dan semangat bercampur aduk menjadi satu. Terima kasih kepada dosen wali saya, Ibu Linda, yang mempercayakan saya untuk mengambil kelas ke atas walaupun baru di semester 2. Mempertahankan IPK tetap 4, belajar mengurus UKM HBLF, kerja praktek di kota Batavia, dan sampai akhirnya menyelesaikan skripsi di semester 6. Saat saya dinyatakan lulus pada bulan Juni 2020, saya kesulitan mencari pekerjaan karena di situasi pandemi seperti ini, sangat sedikit kesempatan untuk mencari kerja. Tapi saya tidak putus asa karena saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk saya. Sampai akhirnya saya diterima di perusahaan startup logistik ternama di Indonesia, Delivery On Demand Logistik. Saya sangat bangga untuk itu dan saya akan bekerja lebih keras. Kenapa saya bisa meraih itu semua? Karena saya mau melakukan lebih dari apa yang harusnya diminta. Dan bukan hanya itu, setelah saya melakukan itu, saya selalu menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukung saya sampai saya bisa meraih semua ini. Kedua orang tua saya, teman hidup saya, Catherine Rayani, sahabat terbaik saya, Feral Irawan, juga Pak Rektor, dosen-dosen yang selalu terbuka dalam mengajar saya. Terakhir, saya mau membagikan sebuah prinsip sederhana yang selalu saya pegang selama ini. Meliakan Tuhanmu, cintai orang sekitarmu, dan selalu buat hidupmu berarti. Terima kasih THB, dan untuk teman-teman semua, see you at the top. Terima kasih telah menonton! Ini adalah langkah awal kalian untuk memasuki dunia nyata. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap berjuang. Kalian merupakan kebanggaan kami semua, dan juga kebanggaan keluarga kalian. Sukses selalu! Kevin Nathaniel Daniel Sugianto Sujono Nathaniel Giovanni Setiawan Stephen Theodore Kevin Suryajaya Sumarto Galang Ikrar Sumantri Jesseline Diva Sandi Hadi Nata Axel Yudi Putra Kurniadi Kartawirawan Wilson Septian Joshua Allen Satria Nugraha Alvan Teja Gunawan Alvan Teja Gunawan Melvern Maynard Billy Budi Widjaya Billy Budi Widjaya Jeffrey Saputra Septyan Solihin Trisna Gyanti Beru Sembiring Francesca Fania Oka Hartanto Imelda Nova Septina Beru Ginting Muhammad Iqbal Lazuwardi Yohanes Isa Ananto Tri Pratiwi Yogi Afrian Saputra Teofilus Alvin Oktavio Halo, nama saya Kevin Nathaniel Jurusan Informatika Lurusan tahun 2020 Kesan saya selama berkuliah di THB Dosen-dosennya sangat supportif sekali Dalam membantu saya Sehingga dapat lulus dengan tepat waktu Seperti Pak Heri dan Buken Yang membantu saya Saat mengerjakan THCM Staff di THB-nya pun sangat supportif sekali Selama saya masih berkuliah di THB ini Terutama Pak Tatang yang sangat penghibur saya Waktu saya lagi di kantin Ngerjakan-kerja kompok bersama teman-teman saya Ataupun lagi mengerjakan tugas besar Besar saya untuk teman-teman yang sama-sama lulus di masa pandemik ini Tetap semangat Jangan menyalah Tuhan Yesus selalu ada buat kita Halo para wisudawan sisa promasi Puji Tuhan Karena hari ini kalian telah sampai kepada hari yang berbahagia untuk kita semua Yaitu acara wisuda tahun ini Selamat ya untuk kelulusan kalian Secara pribadi saya berharap Momen wisuda ini Suatu sukacita Untuk kita semua Secara khusus bagi kalian Dimana kalian telah menempuh studi secara baik Kalian telah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan Yang menjadi bekal dalam berkarya di industri nanti Pesan saya Jadilah serang sarjana sisa promasi yang tanggung Dan dapat mampu menjawab tantangan-tantangan di masa mendatang Serta mampu menjadi problem server Di perusahaan nanti kalian bekerja Dan juga di masyarakat Semoga kalian selalu Dan selalu dapat berkibra Serta memberi sumbangsi Khususnya kepada bangsa kita Di Indonesia Kiranya Tuhan Selalu memberkati segala usaha Dan cita-cita kalian di masa mendatang Sekali lagi Saya ucapkan Selamat dan sukses selalu Tuhan kiranya memberkati Terima kasih Wisudawan Program Studi Sistem Informasi Ivana Valentina Lemuela IPK 3,89 Predikat Kumlaut Fiona IPK 3,80 Predikat Kumlaut Marco Sutisna Putra IPK 3,77 Predikat Kumlaut Kevin Timotius Gunawan IPK 3,73 Predikat Kumlaut Arik Dava Atala Putra Haraham IPK 3,71 Predikat Kumlaut Andreas Reinaldo Christian Paulus Christianto Samuel Wu Cahyono Reiner Febrian Susilo Ananda Surya Feris Hans Mulyono Feris Hans Mulyono Nadia Teresa Kaleb Ignasius Gabriel Satrio Wibowo Marshall Febrian Marshall Febrian Joshua William Adrian Behrens Joshua William Adrian Behrens Samuel Exel Dora May Sinta Justin Widjaya Halim Justin Widjaya Halim Hamam Fadli Hidayat Antoni Carl Susanto Natanael Timotius Luki Leonardo Hortensi Sendol Luki Leonardo Hortensi Sendol Paula Ajani Sudar Yapno Yeremia Timoti Meikal Igede Sutresna Surya Pratama Halo, nama saya Fiona Dari Jurusan Sistem Informasi Lulusan Tahun 2020 Selama saya kuliah di ITHB Saya merasa dosen dan mahasiswa ITHB Sangat suportif dan mendukung saya Di masa pembelajaran saya Untuk teman-teman semua Ini langkah awal kita Sukses terus, semangat terus Tuhan Yesus memberkati Dadah! Selamat bagi wisudawan Kalian sudah menyelesaikan pendidikan sarjana Dengan sangat membanggakan Ini adalah awal Bagi kalian untuk bekerja kembali Memberikan selalu yang terbaik Dan ingat Selalu memiliki pengharapan Karena Tuhan selalu membukakan jalan Do your best And let God do the rest Wisudawan Program Studi Teknik Komputer Rainat Luki Johanne Sukmajaya IPK 3,89 Predikat Kumlaut Hizkia Onorato IPK 3,78 Predikat Kumlaut Evan Rianto IPK 3,77 Predikat Kumlaut Fulgentius Jasper Kenny Syamwijaya Kenny Syamwijaya Ardi Gunawan Anastasia Prisilia Manopo Gevyo Iren Jason Miracle Sorongan Irfan Stefanus Sutarjo Albert Lawrence Nicky Julu Halo, saya Gevyo dari Media & Internet Teknologi Angkatan 2016 Dan saya merasa sangat senang serta bangga bisa menjadi bagian dari ITHB Dimana saya bisa mendapatkan begitu banyak ilmu serta pengalaman Tidak hanya dari segi pendidikan saja Tapi juga dalam segi pembentukan karakter yang baik Agar saya siap untuk terjun ke dunia kerja setelah saya lulus ITHB juga memberikan saya begitu banyak peluang untuk mencoba berbagai macam hal baru Seperti kegiatan organisasi, lomba-lomba maupun seminar Sehingga saya bisa lulus dengan berbagai macam pengalaman seru dan juga pengetahuan yang lebih lagi Semoga di kedepannya ITHB dapat terus menjadi institusi yang dapat membantu mahasiswanya Dalam mengembangkan kemampuan mereka Serta terus maju dalam menghasilkan mahasiswa-mahasiswi harapan bangsa Yang akan siap terjun untuk ke dunia karir setelah mereka lulus Terima kasih ITHB dan semangat selalu Untuk ITHB, kuliah di ITHB sangat nyaman Dimana setiap kelas dan ruangan sangat nyaman digunakan Tidak hanya itu, setiap staff dan dosen sangat ramah kepada setiap mahasiswa Pesan untuk ITHB mungkin tambahkan lagi fasilitas yang dapat digunakan oleh mahasiswa Seperti dapat menggunakan ruangan pada malam hari Lalu angkatan 2016 yang masih belum lulus Semangat selalu Pasti kalian bisa dapat lulus di ITHB Dan setiap mahasiswa 2020 Selamat datang di dunia perkulian Terima kasih Kewajiban akademik sudah diselesaikan dengan kerja keras dan luar biasa Sebuah pintu kesuksesan sudah dibukakan Untuk itu, sambutlah pintu kesuksesan berikutnya Selamat kami ucapkan kepada wisudawan teknik industri ITHB lulusan tahun 2020 Wisudawan teknik industri ITHB, kalian hebat Wisudawan Program Studi Teknik Industri Cliff Iskander IPK 3,84 Predikat Kumlaut Rafael Husnadi IPK 3,82 Predikat Kumlaut Olivia Veldianti Zevani IPK 3,76 Predikat Kumlaut Maria Amosa IPK 3,72 Predikat Kumlaut Valian Jenelvan Wijaya Albion Juseda Juan Mitchell Jonah Moses Theodorus Gracianus Putra P Siska Desti Sri Natalia Yuda Saputra Reina Regina Berusi Tepu Nehemiah Karoskali Ebenezer Tarigan Aldi Buntara Wijaya Elwin Teguh Zizoki Waruwu Faisal Abdul Majid Lincan Gleidi Rende Muhammad Tripain Andreas Ninditio Bawono Darren Eriko Susento Monica Krisli Moninca Priska Priscila Yuliani Sanjaya Jeremia Estefan Muhammad Irham Zikri Selamat kuliah di THB Saya dididik oleh dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya serta juga peduli terhadap mahasiswanya Selain itu, saya juga memiliki banyak teman yang mendukung saya dan menciptakan lingkungan yang positif bagi saya untuk belajar dan mengerti juga terutama dalam hal organisasi Jadi, buat teman-teman mahasiswa ITHB tetap semangat tetap kiat belajar jangan lupa juga untuk membangun hubungan yang positif baik dengan dosen maupun dengan teman angkatan Selamat kepada Wisudawan Supply Chain Management ITHB lulusan tahun 2020 Saya mendoakan karir kalian akan terbuka dengan luas tentu saja harus diimbangi dengan kerja yang keras Sarjana Logistik ITHB kalian memang juara Wisudawan Program Studi Logistik Kevin Juan Jonathan Jefferson IPK 3,98 Predikat Kumlaut Tabitha Aneta Parli IPK 3,94 Predikat Kumlaut Tamara Aneta Parli IPK 3,93 Predikat Kumlaut Febe Gracela IPK 3,79 Predikat Kumlaut Jacqueline Erika Margaret Mantiri IPK 3,76 Predikat Kumlaut Joshua Octavianus IPK 3,73 Predikat Kumlaut Maria Stefani Agung Job Yosafat Friska Mercy Joy Carolina Elita Gabriella Imon Litwina Witasari Beru Tarigan Stefan Jeremy Budiawan Christian Renata Sindy Aletia Jabar Perkenalkan Saya Jacqueline Erika Margaret Mantiri Dari Prodi Supply Chain Management Angkatan 2016 Kuliah di SCM ITHB Benar-benar membuat saya mengerti bahwa Pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai atau gelar Tetapi juga seberapa banyak ilmu dan pengalaman yang kita peroleh Yang menjadikan hidup kita bermanfaat dan berdampak bagi lingkungan sekitar kita Pesan untuk adik-adik SCM Tetap semangat Karena keberhasilan itu tidak mudah Tetapi tidak ada kerja keras yang sia-sia Dan untuk Bapak Ibu dosen Terima kasih untuk semuanya Kepada seluruh wisudawan DKV lulusan 2020 yang saya banggakan Hari ini adalah hari bersejarah bagi Anda semua Karena Anda berhak menyandang sebagai sarjana DKV Anda akan segera berkiprah di masyarakat Sebagai sarjana DKV yang tidak hanya kreatif Inovatif Inovatif Tapi juga Terima kasih 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 Herviandi Widianto, Firman Tua, Andini Endah Pratiwi. Halo semuanya, selamat untuk kita semua wisudawan 2020, dan terima kasih para dosen, seluruh staff, dan teman-teman yang udah bantu kita sampai ada di momen ini. Senang banget bisa kuliah RKV ITHB, penuh perjuangan banget pastinya, tapi dosen-dosennya membimbing kita dengan cara yang asik, jadi kuliah tidak membosankan, kita dilatih mental untuk ke dunia kerja. Semangat untuk kalian yang masih kuliah, nikmatin prosesnya walaupun di masa pandemi, suatu saat ini bakalan jadi histori yang unik buat kalian ceritain ke anak-anak kalian. Stay healthy! God bless you! Sekecil apapun yang telah kita capai, rayakan dan syukuri, karena segala sesuatu yang besar dimulai dari langkah yang kecil dan konsisten. Sukses dalam kalian berkarir untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Wisudawan Program Studi Akuntansi Selamat mencapai masa depan yang lebih baik. Selamat mencapai masa depan yang lebih baik. Erina Silviana CTA Melia Rusman Christopher Gabriel Hidayat Shirley Novita Friska Angeliana Juniani Renaldi Oktofeanus Tarigan Bonifacius Henry Tambun Iren Karunia Omega Zebuah Michael Calvin Pardomuan Simanjuntak Kristina Shenly Twenti Aprilia Santoso Aprilia Santoso Hans Dwi Cahia Defrin Erliani Bewe Hazimah Nur Asmi Viwin Nur Solihat Yvonne Apriyanti Raphael Manuel Raphael Manuel Reza Mahendra Praseptia Yunita Bulandari Yunita Bulandari Alvin Praseptia Meri Ati Manulu Anna Olivia Meri Rifan Rainaldi Mantiri Rifan Rainaldi Mantiri Nita Sundari Fisaka Tunggadewi Sylvie Ayudia Damayanti Karisal Andriet Joshua Manu Ineke Asmarandra Putri Halo, saya Miano Vita dari program Studi Akutansi Angkatan 2016 Wisuda ini bukan hanya momen untuk bicara tentang kita sebagai wisudawan namun menjadi pengingat bahwa di tempat ini kita pernah berjuang bersama di sini juga kita bersyukur untuk mereka yang telah membantu kita sampai di titik ini dan yang akan terus mendorong kita untuk tetap berjuang di masa yang akan datang Terima kasih THB Satu-satunya batasan untuk mengejar mimpi kita adalah saat kita ragu-ragu untuk menjalankannya lagi Ayo kita bangkit dengan penuh semangat kita mengejar mimpi-mimpi kita Selamat untuk Wisudawan 2020 Anda telah berhasil menyelesaikan 8 semester dengan penuh semangat Saya percaya masa depan Anda penuh dengan sukses dan sukacita Tuhan memberkati Wisudawan Program Studi Manajemen Gari Rahmat Hartanto IPK 4 Predikat Kumlot Selly Tiffany IPK 3,93 Predikat Kumlot Fioni Angelica Feriano IPK 3,93 Predikat Kumlot Stepen IPK 3,92 Predikat Kumlot Elika Bika Simamora IPK 3,86 Predikat Kumlot Stella Apriani Susilo IPK 3,85 Predikat Kumlot Liam Wijaya IPK 3,82 Predikat Kumlot Anita Simbolon IPK 3,79 Predikat Kumlot Vincentia Aura Yobela IPK 3,75 Predikat Kumlot Feby Prisilia IPK 3,73 Predikat Kumlot Michelle Melinda Lorencius Andru Gunawan Feni Setiani Rena Budiawan Bikih Kusuma Tian Permata Sari Alvin Senjaya Setiadi Senjaya Devilia Arlianto Johan Natalia Mulyana Yofi Yakobus Chandra Wijaya Melisa Seila Syara Namual Samuel Wilson Susanto Josephine Naysia Jovelino Wendy Halim Ferbian Elvina Francisca Malvin Leonard Aldo Alexander Yeheskia Let's Show In Julian Budiana Janet Pinata Novani Yosinta Brigitta Prisila Gustiawan Livia Margarita Yanni Darmia Friska Situmorang Eleazar Levi Musabani Clea Resta Azaria Indra Yanto Tommy Reski Tahir Catherine Claudia Joshua Ferdinand Kurniawan Ellen Augustin Kevin Febrian Sabana Nazmi Angelia Sihombing Angelina Nazara Solidea Solidea Gloriana Bole Reisiha Apriolita Nathan Hansel Michael Surya Christabel Rahayu Octavia Ningsi Timo Steven Ricky Varian Hendrikus Juan Sergi Pardede Luki Adi Wiguna Suharjo Kaleb Jordan Samuel Billy Graham L. Raja Adriel Yohanes Regi Saputra Realita Kristina Wonte Gery Hagai Puta Galung Gery Hagai Puta Galung Gery Hagai Puta Galung Halo semuanya Nama saya Shelly Tiffany Saya dari Manajemen 2017 Saya sangat bersyukur dapat berkuliah di THB Dimana saya dapat mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru Dan saya juga dapat mengembangkan potensi saya dengan maksimal Saya sangat bersyukur dapat berkenalan dengan teman-teman baru Dan juga mempunyai dosen-dosen yang terbaik Yang mengajarkan saya banyak hal dan memimbing saya selama saya berkuliah Berkuliah di THB adalah keputusan terbaik saya Dan saya sangat menikmati setiap pengalaman yang ada Terima kasih THB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertolongi harapan bangsa, jadilah kita bagi dunia selamatai. Pertolongan bangsa, jadilah kita bagi dunia selamatai. Pertolongan bangsa, jadilah kita bagi dunia selamatai. Pertolongan bangsa, jadilah kita bagi dunia selamatai. 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 Tiga, memelihara integritas, nilai-nilai, dan perilaku sebagai seorang cendekiah, serta bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik jika terbukti melakukan tindakan korupsi. Empat, memelihara profesionalisme dan semangat wira usaha untuk berprestasi semaksimal mungkin dalam bidang yang akan kami tekuni. Lima, memelihara hubungan baik dengan para alumni dan alma mater yang kami cintai, Kampus Harapan Bangsa. Pertolongan bangsa, jadilah kita bagi dunia selamatai. 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 Hai, saya Dhani Panggabean, saya lulusan ITHB tahun 2019 di Urusan Media & Internet Teknologi. Saat ini saya bekerja di BCA sebagai senior IT spesialis. Selamat ya untuk teman-teman Yusudawan dan Yusudawati yang sudah berhasil menyelesaikan perjuangannya selama kuliah. Walaupun saat ini sedang ada pandemi, kalian harus tetap semangat ya. Kalian harus bisa membuka peluang-peluang karir untuk masa depan kalian nanti. Dan satu pesan untuk kalian, jangan merasa terlalu muda untuk bekerja keras. Dan jangan pernah merasa terlalu tua untuk bersenang-senang. Karena face waktu kalian berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, jalanin waktumu dan have fun! Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang berikan untuk saya sebagai undangan alumni. Nama saya Ishak Antoni Darmawan, jurusan informasi masuk tahun 2014 dan lulus tahun 2018. Saat ini saya bekerja di Accenture Malaysia sebagai business and integration architecture analyst. Ada beberapa hal yang mau saya bagikan untuk para wisudawan. Yang pertama adalah, jangan menunggu dan mulailah bersikap proaktif. Lalu jujur ketika kita tidak tahu. Lalu bertanya apabila sesuatu itu belum jelas atau kita tidak menerima. Yang terakhir adalah, manfaatkan kesempatan seperti kompo bersama untuk memperluas koneksi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan ya. Good luck! Halo perkenalkan, nama saya Simpson. Saya lulusan ITHB tahun 2018, jurusan akuntansi. Saat ini saya bekerja sebagai project management officer di perusahaan IT consulting company, yaitu Accenture. Puji Tuhan, di saat situasi pandemik sekarang ini, saya masih bisa dapat kerja dari rumah. Untuk para wisudawan, tetap semangat. Percayalah bahwa harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih. selamat menikmati 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 Mari kita berdoa untuk anak-anak kita yang akan diutus Kami bersyukur Tuhan ada 274 wisudawan kami hari ini Mereka telah belajar selama 4 tahun lebih kurang Dan sekarang telah selesai dan wisuda Pada hari ini kami atas nama Yayasan Petra Hapan Bangsa Dan atas nama seluruh pimpinan Institut Logi Hapan Bangsa Dan Keluarga Besar Hapan Bangsa Mengutus sosodara yang disudah hari ini Pergilah ke dunia kerja Mulailah besok melangkah Masuk dalam dunia kerja Jadilah terang di sana Jadilah bangga di sana Engkau lah warisan kami Kebanggaan kami Lakukan yang terbaik Abdikan semua ilmu dan pengetahuan yang telah kau terima di TAHB Mulai besok bekerjalah dengan sungguh-sungguh Lakukan dengan takut akan Tuhan Lakukan segala pekerjaan yang dipercaya kepadamu Dalam nama Tuhan Seperti kepada Tuhan Hormatilah pemimpinmu Hormati siapa saja tasamu Perhatikan apa dikatakannya Fokus Apa dikatakan Tangkap apa yang disampaikan Tahu berterima kasih kepada pimpinan Taati dia Hormati dia Dan lakukan dengan jujur Dengan takut akan Tuhan Taat kepada siapa yang memimpin kau Dan tahu berterima kasih Terima kasih kepada siapa saja Yang telah menolong kau Memimpin kau Sampai dengan terima kasih Terima kasih kepada orang tuamu Terima kasih kepada dosenmu Terima kasih kepada penetamu Terima kasih kepada siapa saja Yang telah menolong kau Jadilah engkau orang yang terus siap belajar Belajar dan belajar Engkau tidak akan pernah selesai Selalu update Upgrade dirimu Supaya kau boleh berhasil Tuhan yang menyertai engkau Dialah penolongmu Selalu datang padanya Dia membuat kau berhasil Kami yakin kau berhasil Dan kalau kau berhasil Jangan lupa diri Jangan lupa diri Ingat dari mana asalmu Bantulah orang tuamu Perhatikan orang tuamu Perhatikan adik-adikmu Perhatikan dosenmu Perhatikan kampusmu Lakukan yang baik Sesuatu yang telah kau dapat lakukan Itulah sebagai orang-orang yang berbangsa Yang berguna Yang berdampak hidupnya Bekerjalah Berkarilah Cintailah bangsa ini Anak-anak kami Engkau lah utus kami Bangunlah bangsa ini Indonesia Cintai Jadikan jadi bangsa yang terhormat Di tengah dunia ini Kami mengutus engkau Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Penutupan sidang terbuka Senat Institut Teknologi Harapan Bangsa Oleh Ketua Senat Harapan Bangsa Dengan ini Sidang terbuka Senat Harapan Bangsa Tahun 2020 Saya nyatakan Ditutup Senat Harapan Bangsa Meninggalkan Ruangan Amin Amin Menerima Hee bin Meninggalkan Ruangan Amin Pertubah Enoris Namli By Menerim Menerim Generim Menerim 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 Aira Menerim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati